Pemirsa Kambit TV dan Sahabat RCL, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Haji Iyoso Mantri, membuka kegiatan sosialisasi persiapan dan penilaian Ombudsman pada Kamis 23 Januari 2020 bertempat di Villa Bumi Sari Sukabumi. Penilaian Ombudsman sekda harap pelayanan publik menjadi lebih baik. Sebagai lembaga negara di Indonesia, ia Ombudsman yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Pelayanan publik yang dimaksud adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan secara baik dan bermanfaat. Atas hal tersebut dilakukan sosialisasi persiapan dan penilaian Ombudsman pada Kamis 23 Januari 2020 di Villa Bumi Sari Sukabumi. Acara yang diikuti oleh 45 perangkat daerah tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Yeso Mantri. Menurut sekda, sosialisasi ini bertujuan untuk menguatkan sistem pemerintahan yang mendukung penciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima yang pada prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi. Sementara itu lanjut sekda, masyarakat dihadapkan pada tantangan global yang dinamis terutama di bidang ilmu pengetahuan informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Sekda berharap dengan adanya sosialisasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik ini, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik bisa terlaksana dengan lebih baik. Aditya sosialisasi Haji Aset Hikmat menjelaskan bahwa di tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sehingga diharapkan bisa mendorong peningkatan kinerja. Hadir pada acara tersebut, ASDA III Kabupaten Organisasi, Ambusman, Perwakilan Jawa Barat, serta Sekretaris Perangkat Daerah. Ini adalah antisipasi sebelum ada penilaian dari ambusman yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Kami sengaja mengumpulkan para Sekretaris Binas Badan dan juga Kecamatan untuk antisipasi dan menyiapkan segala sesuatu yang penting dengan masalah regulasi, masalah SOP dan lain sebagainya, sehingga pelayanan publik kita yang dilakukan oleh daerah kepada masyarakat ini ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terbukti dalam sebuah persyaratan, sebuah software dan juga hardwarenya mantap, sehingga implementasi daripada Undang-Undang 25-209 ini bisa dilaksanakan sesuai dengan amanahnya. Demikian info Sukabumi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Saya Jordi Rigali Hartawan, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kami TV. Terima kasih telah menonton!